Oke, kita langsung dengan masternya Mas Dian Oke Mas, ini banyak pertanyaan dari para pemirsa ya, penonton ya Cara mempersiapkan air supaya bagus untuk benih Untuk persiapan tebar benih Mas, gimana Mas? Nah ini prosennya harus campur air konsensi Mula-mula gimana Mas? Ini maksudnya airnya, air baru apa air lama di... Air baru? Air baru, dicampur air yang udah lama Yang dari samping itu Mas ya, yang bekas konsumsi itu ya Didiamkan berapa hari Mas? Sampai ada hewan-hewan yang kecil-kecil, kayak uget-uget jentik-jentik nyambung gitu Mas ya Nah contohnya seperti ini guys, ini hewan-hewan merutu ya Mas ya? Campur merutu Jadi yang paling bagus itu air lama, dikasih air baru Takarannya Mas? Biasanya gimana Mas? Takaran untuk... 30 cm Air lamanya 30 cm apa? Air lama 30 cm, air barunya? Sampai full Sampai full Oh gitu guys, jadi 30 cm yang air... Kalau kebanyakan air yang sebelah kemarin Kalau kebanyakan air lamanya, ikannya mabuk ya? Ya kayak yang sebelah kemarin, banyak ikan yang mabuk itu gara-gara kebanyakan air lama guys Jadi kalau bisa air lamanya itu 30 cm, air barunya itu 70 cm Nah, itu nanti ditunggu sampai banyak uget-ugetnya Uget-uget, maksudnya ada jentik-jentik lah, yang merutu lah Pokoknya hewan-hewan yang hidup di air gitu loh Nah, misalnya kayaknya Mas Jawa, ini udah siap ditebar nih Mas ini Nah, contohnya seperti ini guys, hijaunya tuh hijau Udah keruh nih ya Jadi untuk tebar benih itu aman insya Allah Nah, gitu yang paling bagus Nah, ini udah campuran semua nih Kalau ini udah bagus, oh udah bagus ini Mas ya Ya udah ada ini guys, ada uget-ugetnya Ya, merutunya udah banyak tuh Jadi merutu ini sumber makanan utama untuk benih Mas ya Nah, itu guys, ini banyak merutunya gak sih sebenarnya di dalamnya Cuma gak kelihatan, ini agak gelap Kalau pagi ini kelihatan banyak gitu Jadi gitu guys Jadi gak pake probiotik, prebiotik apalah gak pake Mas ya No probiotik, no probiotik sama sekali Jadi proses untuk matangin air tuh gini Untuk tebar benih Jadi 30% untuk air lama 70% untuk air baru Hitungannya gitu Dan ditunggu Proses pengurusan Proses pengurusan, oh ada disitu Kita lihat proses pengurusan Bersama Halo Mas Halo 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 Oke Ini nanti masuk youtube Mas ya Kemarin masuk youtube pak, gaya thumbnail loh Mas ya Iya masuk, ini proses pengurusan Ikannya muntah guys Kalau dikasih makan, terus dikuras itu pasti ikannya mabur guys Ini jadinya Ini Membuang pakan Pakannya Ada keluar nih Muntah ikannya Harusnya gak boleh ya Mas ya Gak boleh dikasih makan kalau mau dikuras Lupa Jadi setelah panen kemarin tuh gak semua ikannya habis ya Mas ya Jadi masih sisa kecil-kecil berapa ekor gitu lah Gak banyak Nah ini nanti dihabisin Dikumpulin Dijual lagi Dan ini nanti dikasih air Dikasih air Air sebelahnya itu air lama ya Mas ya Mungkin 2 kilaan nanti 2 pas air baru lagi Terus nanti buat tebar benih Persiapan tebar benih Jadi mainnya gitu guys Jadi no probiotic ya Mas ya Tanpa probiotic sama sekali Jadi campurannya cuma air lama sama air baru 30% air lama 70% air baru Oke gitu guys Jadi yang belum ngerti caranya seperti itu Untuk persiapan tebar benih tuh Kalau disini tuh prosesnya seperti ini Jadi kemarin prosesnya itu Mas ya Pake jaring tuh Mas ya Mas Kalau pengunduh buat panen itu pake jaring Ini pipanya berapa dim Mas ya Mas? 4 dim ya 4 dim ya Ini buangnya kemana Mas? Ke sungai dimul Oh ke sungai yang disana ya Langsung kesana guys Ini gak takut Mas Semisalnya dikasih air baru gitu Nah disamping kan ada ikannya ya Gak takut loncat kesini Mas? Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti kalau ada ikannya kasih jaring Oh gitu Oh ini nanti dikasih jaring guys Supaya karena disamping itu kan ada ikannya guys Ikannya lumayan besar-besar ya Ini ada ikannya guys Ada ikannya yang dolap tuh disitu tuh Ini ikan sakit nih kayaknya nih Wah enggak Oh iya guys Tanya lagi guys Oh iya Mas Tanya lagi Mas Ini kan air bekas ikan lama ya Nah ini kan ada lumut-lumutnya seperti ini Mas ya Ini nanti prosesnya gimana? Dibersihin, digosok gitu apa? Gak usah Gak usah Dikasih air baru sama air lama Oh gitu? Iya Gak dikeringin dulu Mas Kering sampai kering gitu Enggak Nanti terpalanya rusak Oh gitu Kalau sampai kering terpalanya rusak ya Satu terpalanya rusak Kedua rawan longsor Eh Jadi setelah ini nanti kuras langsung kasih air Langsung kasih air ya Mas ya Air lama 30% Air baru 70% Gitu guys Jadi Kalau Dikeringin Terpalanya yang kalah Ya Jadi ini nanti prosesnya langsung Setelah ini airnya habis Ikannya diambil Langsung kasih air baru Air lama sama air baru 30% 70% Oke guys Itu caranya Itu caranya